. Keluarga korban pencabulan anak di Kabupaten Lampung Tengah, menyesalkan sikap dan kinerja anggota Polres Lampung Tengah yang sudah sebulan lebih tidak juga menindak lanjuti laporan pencabulan anaknya, sebut saja bunga, yang masih dibawa umur dan masih bersekolah kelas 6 sekolah dasar Lampung Tengah. Kepada awakmedialantainyustv.com orang tua korban Selasa, tanggal 12 Juli 2022, menuturkan dirinya sudah melaporkan perbuatan bejat tetangganya bernama Rizka, 70 tahun, terhadap putrinya sejak tanggal 3 Juni 2022 ke Polres Lampung Tengah, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut dari pihak Polres Lampung Tengah, hingga diduga Rizka saat ini sudah tahu dan kabur dari kediamannya. Awalnya di tanggal 1 Juni bunga mengaku diberi uang sebesar 15 ribu rupiah oleh pelaku, dan saat bunga disuruh membeli pakan ayam, bunga mengaku dicegat korban dan diajak membeli bakso namun korban menolak, dan pelaku pun merayu korban akan memberi uang 350 ribu rupiah jika korban mau ikut dengannya sambil berucap, kau gak mau, temanmu anak 17 dua orang mau kau ikut dan saya cuma kasih 200 ribu, ujar pelaku. Korban masih menolak dan pulang mengantar pakan ayam yang dibelinya ke rumah. Namun korban pamit lagi hendak ke rumah keponakannya. Ibu korban yang khawatir karena bunga tidak kunjung pulang pun mencari kemana-mana namun tidak ditemukan. Dan saat bunga pulang, dirinya kaget karena bunga membawa uang 350 ribu rupiah, yang menurutnya pemberian dari pade, panggilan ke Rizka, firasatnya sebagai seorang ibu menjadi gelisah dan menduga sudah terjadi sesuatu ke putrinya. Akhirnya bunga ditanya dengan lemah lembut, bunga pun mengaku dibawa ke mes perusahaan penggilingan padi, Rizka sempat ditanya satpam itu siapa yang dijawab Rizka bahwa bunga adalah keponakannya. Sesampai di mes bunga pun diminta membuka pakaiannya, begitu juga pelaku membuka pakaiannya. Bunga mengaku diciumi bibirnya dan sekujur badannya, dan saat hendak memasukkan kemaluannya gagal karena kemaluannya tidak bereaksi, dan pelaku hanya memasukkan jarinya ke kemaluan bunga, dan bunga pun diajak mandi dan di kamar mandi pelaku melakukan onani sambil menciumi kemaluan bunga. Orang tua bunga pun tidak terima dan melaporkan perbuatan bejat Rizka ke Polres Lampung Tengah. Dan melakukan visum di RSUD Demang, Sepulau Raya. Namun anehnya hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Polres Lampung Tengah. Bahkan yang datang justru keluarga pelaku dan pakakam Bumi Raharjo yang meminta mencabut laporan. Bahkan keluarga pelaku yang datang di antar oknum anggota polisi Polres Lampung Tengah menawarkan uang sebesar 40 juta rupiah guna meminta keluarga mencabut laporannya. Seraya berkata, Kepala Kampung Desa Bumi Raharjo saat dikonfirmasi mengakui kalau dirinya menemui keluarga korban karena Rizka melalui telepon meminta dirinya menemui warganya yang mengalami pencabulan oleh Rizka. Tujuannya agar mereka mencabut laporan, tapi dirinya mengaku hanya meminta dan mempersilahkan keluarga korban menentukan sikap. Dirinya juga mengaku kecewa ke aparat hukum Polres Lampung Tengah yang hingga sebulan lebih tidak melakukan tindakan hingga memberi ruang ke pelaku untuk melarikan diri. Saya berharap anggota Polres Lampung Tengah bisa lebih serius dan pelaku cepat ditangkap, pungkasnya. Saat ditemui di ruangan Kasat Reskrim Rabu, tanggal 13 Juni 2022, AKPE di Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, menyampaikan bahwa penanganan kasus ini sudah dilakukan sesuai SOP dan saat ini tim PPAI sedang menyelidiki keberadaan tersangka yang diduga sudah melarikan diri. Pak Emin dan Heri Lantai News TV melaporkan. Terkait peristiwa yang duga ada pencampuran terhadap anak ibu, itu ceritanya seperti apa? Ya, ceritanya waktu tanggal 1 Juni itu kan, anak saya main di kebun itu, nah, didatengi sama tersangka itu... Siapa namanya, ibu? Pak Rizka. Pak Rizka. Itu pekerjanya seperti apa, ibu? Kalau nggak salah, dia security apa, ibu? Security di? Di pabrik bedeng 10 itu. Pabrik apa, ibu? Pabrik Padi Maju Jaya. Pengkeringan Padi, ya? Oh, dia selaku security di situ. Bagaimana? Itu usianya udah? Kira-kira? Setelah kita, 70 uang. 70 uang. Udah tua berarti ya? Udah tua sekali. Nah, itu ceritanya bagaimana? Ya, kan di rumah, nah, cucu saya itu ngomong, katanya, Ma, tadi mbak dikasih duit sama Pak Adi, Pak Rizka, nah, pikir saya kan, tetangga ngasih anak kecil kan wajar, mungkin kasihan apa gimana, saya biasa aja di rumah. Berapa tuh? 15.000. 15.000. Katanya, dia aja makan bakso, dia nggak mau terus kasih duit. Yang begitu saya, ya itu tadi, tetangga kan, mungkin habis depan kecegi, ngasih anak kecil kan, bekerja. Tiga aneh pula ya, asumsi itu. Nah, habis itu, bilang, nah, habis panggrip tuh, ngomongin antara ayahnya kewarung, nggak usah ya, saya sendiri katanya. Ke warung apa itu? Warung beli, makan ayam, di garju itu, nah, dicekat lagi sama tersangka itu, dituduh reo itu. Sama Rizka itu? Ya, ayo kita makan bakso, nggak mau, katanya ini. Terus, dia langsung ke warung itu, pulang dicekat lagi. Apa lo nggak mau? Lalu kemarin anak 17 itu, anak 2, tak ajak makan bakso, mau, tak kasih duit 200an, nanti kamu tak kasih 350, katanya. Terus, anak saya pulang, habis pulang, ngasih makan ayam itu, ke bapaknya atau ke ayahnya. Terus, dia katanya mau ke tempat, itu, anak kewonaanku itu, pojokan itu, belakang rumah tersangka itu. Aku mau ke tempat, dia pikirku tiap harinya dia. Apa yang bapak inginkan? Lanjutkan. Bapak ingin dia mendapat. Ya, hukumnya, sesuai hukum, Pak. sesuai hukum. Saya, maksudnya, sesuai hukum. Kalau mereka mau makan uang atau apa, Nggak. Harga diri, Pak. Ya, kalau cuma kelari, apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ini harga diri, Pak. Ini hukum gitu. Saya sih, cuma yang, masih pelajaran, saya masih tersangka. Bukan orang, ya, mentang-mentang dia orang kaya, dikirain orang yang maskin itu, bisa dibeli dengan uang, nggak gitu, Pak. Apalagi, ini kan masalah kehormatan, dan harga diri. Jadi, ya, saya minta, ya, proses. Ya, diproseslah secara, secara hukum, sesuai dengan perbuatan dia. Dan, tapi, saya juga kasihan, sebetulnya sama keluarganya. Tapi, saya minta sama keluarganya itu, ya, bisa selesai apa-apa ini. Atau dengan lembaga, LSM, media, atau, pelecara, atau apa. Kalau, saya minta di sana itu, orang-orang, itu, 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 tidak ada nanggap. saya. Tidak ada, seberapa nanggap ini. Tidak ada, seberapa nanggap ini. Terus, dari, dari, apa desa? Tidak ada, bayang, bayang, nanggap ini. Tidak ada nanggap ini. Tidak ada nanggap ini. Tidak ada nanggap ini. Tidak ada nanggap ini. Al�引or Tidak ada nanggap ini kita ada nanggap ini. katanya kalau kita ibaratnya damai kan mungkin yang masih mungkin itu yang berjalan akhirnya datang lagi yang kedua kalinya itu sama anaknya Rizka itu polisnya itu polisi ya siapa ya istrinya itu Ipul polisi namanya Ipul habis itu ya itu yang tak gamai juga anaknya nangis-nangis yang saya bilang Mbak Mega ya saya tahu Bapak Mega tapi dia mingkir enggak sewaktu membawa anak saya saya juga memandang keluarga saya juga harus melindungi anak saya saya juga sama-sama berjuang ikutin nah itu bilang ibu udah mikir konsekuensinya nanti kalau masalah lanjut udah udah saya udah mikirin apa ibu puas dengan menaporkan Bapak Rizka saya udah nyari kekuasaan saya ada keadilan bilang gitu nah habis itu lanjut-lanjut ngomong panggutan tulangnya nah kemarin sore abis abis matri tadi datang lagi si pekuasaan itu katanya ya ngobrol-ngobrol lah saya udah 4 tahun disini udah malu nah nawarin uang katanya udah bisa ngukulin uang dari Mbak Mega ya itu samanya sebesar 40-40 juta bilang gini Mbak Mbak saya nggak sombong saya nggak butuh uang itu yang lebih membutuhkan uang itu Mbak Kurni istrinya Rizka kan masuk rumah sakit jadi maaf walaupun Mbak berapa kali sini keputusan saya masih tetap sama enggak bisa saya diajak dong ada eh kemarin waktu disana adalah yang melihat ada banyak banyak siapa yang ketenang gimana gimana lokasinya tapi banyak yang masuk sana ada yang lihat ada yang nanya juga ada yang nanya gimana waktu itu siapa adik koronaan bilangnya gitu itu sapang atau orang sapang sapang yang nanya itu sapang di perusahaan itu hari apa ingat nggak selasa 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 selaku 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 kemudian laporan laporan tanggal 3 cukup di lantai STP kami pengen minta tanggapan Bapak terkait peristiwa yang menimpa warga sampean yang mengalami penjabulan dugaan penjabulan yang dilakukan oleh Bapak Rizka Pak tanggapan sampean selaku Kepala Desa karena dari cerita Pak Adenan sendiri katanya sampean sempat datang ke sana meminta itu dicabut laporan kalau masalah itu saya kesana itu cuma ingin ngomongin sama mereka karena saya itu disuruh yang bersangkutan disuruh oleh Rizka iya disuruh untuk untuk mencabut perkara alasan dicabutnya perkara itu kenapa Pak nggak tahu tapi saya kesitu saya udah ngomong sama mereka kalau masalah itu sebenarnya saya nggak punya hak itu terserah ke pihak korban kenapa tidak ada hak Pak saya pengen tahu jadi tugas dan fungsi Kepala Desa untuk pengayaman terhadap masyarakat itu seperti apa Pak saya cuma pelayan masyarakat kalau kejadian yang masalah itu tugas Kepala Desa bukan hanya melayani Pak mengayami masyarakat yang mengalami iya saya tahu untuk mengayami tapi mereka iya sudah laporan ke pihak yang berapa ke Polres eh terkait ini Pak terkait eh kasus kekerasan terhadap anak kita tak pasti tahu dong sampaian bobotnya seperti apa bahwa hal seperti itu tidak bisa ditangani secara eh apa rembuk pekon atau sejenisnya karena itu leg spesial Pak itu undang-undang darurat yang bermain disitu yang saya heran kenapa Bapak bisa meminta si orang tua korban walinya untuk mencapai laporan hanya dasarnya dari permintaan dari Bapak Rizka tadi apakah itu dibenarkan Pak saya sebenarnya tidak menyuruh singkat denan untuk mencapai perkara itu saya pun disuruh saudara Rizka itu gak tak sampein ke ngakunan saya malah ngomongan ini saya disuruh ke mereka suruh nyambut sampein suruh nyambut perkara tapi kalau memang itu harus berlanjut lanjutkan aja kata saya begitu sepanjang pemantauan sampein Rizka itu masih ada disini gak enggak ada enggak ada pergi enggak tahu sekarang enggak pernah ketemu saya enggak pernah terlihat sudah sejak berapa lama sekitar satu bulan dari pihak kepolisian Pak ada enggak pemberitahuan kesampaian terhadap laporan yang disampaikan oleh Mbak Bapak Binkanti belum ada tidak ada tembusan sama sekali ini proses sudah laporan saya lihat tanggal 3 Juni ya sudah satu bulan tampaknya tidak ada tindakan tanggapan sampaian Pak terhadap kinerja pihak kepolisian yang membiarkan masalahnya sampai satu bulan tanpa ada SPDP Pak surat Pak Lurah Pak Kades ya Pak Lurah Pak Pak Kakam disini ya Pak Kakam Pak 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 Sugiono ya jadi terkait proses dari warga yang melaporkan sampai satu bulan lebih tidak ada tindak lanjut itu apa yang sampai merasakan kecewa atau bagaimana Pak saya selaku Kepala Gampung ya merasa agak kecewa karena laporan sudah ada sebulan yang lalu enggak ada berita gak ada pelaku tertangkap atau bagaimana itu gak ada gak ada berita misalkan adem gitu Pak ya adem tidak ada ini harapan sampaian Pak terkait masalah ini Pak harapan sampaian saya harapan saya selaku Kepala Kamu ya mas permasalahan ini cepat selesai pelaku cepat tertangkap bisa diproses sesuai hukum proses secara hukum yang berlaku